Rusia memamerkan mortir andalanya yang bernama tulip untuk digunakan di medan perang. Mortir tersebut tampak bekerja dengan baik dan berhasil menghancurkan target. Lekamannya ramai beredar di telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 13 Agustus 2022. Disebutkan tulip adalah mortir paling kuat yang digunakan oleh tentara Rusia. Saat menggunakan amunisi yang disesuaikan, senjata ini dapat mengenai target lapis baja, pos komando, jembatan, hingga struktur pertahanan jangka panjang secara tepat. Mortir tulip adalah satu-satunya mortir yang tidak memiliki kaliber analog. Ia dirancang untuk menghancurkan benda-benda yang memiliki keamanan tingkat tinggi. Mortir ini juga disebut-sebut merupakan mortir terbesar yang digunakan saat ini. Sementara itu pihak Ukraina juga meluncurkan alutsista terbaru mereka, yakni jet tempur MIG-29 Fulcrum. Jet tempur ini pun menjadi jet tempur tercanggih yang dipunyai Ukraina saat ini. Dengan datangnya jet tempur baru tersebut, Ukraina kini memiliki enam jenis jet tempur yang siap menghadapi Rusia.